Pemirsa Polres Singkawang melaksanakan rekonstruksi kasus pencabulan anak di bawah umur yang melibatkan anggota DPRD Singkawang berinisial HA. Rekonstruksi ini dilakukan di rumah kos milik tersangka yang terletak di Jalan Letsy Targa, Gangdorian, Kelurahan Sedau, Singkawang Selatan yang sebelumnya merupakan lokasi kejadian kedua pencabulan yang terjadi pada Maret 2024. Polres Singkawang melaksanakan rekonstruksi kasus pencabulan anak di bawah umur yang melibatkan anggota DPRD Singkawang berinisial HA. Rekonstruksi dilakukan di rumah kos milik tersangka yang terletak di Jalan Letsy Targa, Gangdorian, Kelurahan Sedau, Singkawang Selatan yang sebelumnya merupakan lokasi kejadian kedua pencabulan yang terjadi pada Maret 2024. Rekonstruksi ini dihadiri oleh berbagai pihak termasuk kepolisian dari Polsek Singkawang Selatan, Kejaksaan Negeri Singkawang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, serta Kuasa Hukum dan Keluarga Korban. Dalam proses tersebut, lima saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan yang menghasilkan petunjuk baru yang akan menjadi fokus penyelidikan lebih lanjut. Memang mencatat ada ya, cuma bentuknya mungkin berbeda-beda gitu ya, sehingga korban memang harus berpindah-pindah dari sisi lokasi ya, untuk menghindari kedatangan dari terlapor, sehingga dalam hal ini ya penting memang kami LPSK juga ingin berkoordinasi dan juga bekerjasama dengan pendamping juga dalam hal ini, juga dengan Polres Singkawang. Diketahui sebelumnya, HA ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Singkawang pada 26 Agustus 2024. Meski dalam posisi sebagai tersangka, HA dilantik sebagai anggota DPRD Kota Singkawang untuk masa jabatan 2024-2029 pada 17 September 2024. Saat pelantikan, HA menghindari pertanyaan wartawan mengenai kasus tersebut, memilih untuk tetap diam dan tidak memberikan penjelasan. Tuan rekonstruksi ini kita untuk membuat terang bahwa memang betul terjadinya dugaan tindak pidana pencah bulan. Dan tadipun kita hadir bersama TNI APSK dan DPRD Kota. Tim Liputan, BITV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.